Intro Halo halo semuanya Selamat datang kembali di channel kesayangan kalian semua Tentunya di channel Beyond Gaming ya guys ya Oke guys jadi untuk video kali ini Aku bakal namatin storyline dari game yang berjudul Tenno temen temen ya Tetapi sebelum mulai disini aku mau ngasih tau bahwa game Tenno ini sudah rilis di App Store ya Walaupun kemarin ada sempet beberapa masalah yang sedang diperbaiki Dan juga disini sudah ada tanggal rilis di Steam ya untuk game Tenno ini Yaitu tanggal 6 Februari 2024 Tapi sebelum itu sebelum masuk ke dalam gamenya Aku mau lihat trailer game dari Tenno ini ya oke Oke sip Wanjai Wih nice Oke keren banget Master over 250 skill Oke Wah gila keren Wah Tenno Plaino on Steam Oke guys jadi itu tadi adalah trailer Dari game Tenno ya guys ya Official gameplay trailer dari game Tenno Oke setelah ini kita langsung aja masuk ke dalam gamenya guys ya Oke temen temen sekarang kita sudah berada di in game dari game Tenno ini ya Tapi sebelum mulai aku mau nyalain musiknya dulu Dan untuk kalian semua nih yang belum subscribe Aku saranin kalian untuk subscribe terlebih dahulu Supaya kalian gak ketinggalan dari konten-konten menarik di channel Beyond Gaming tentunya ya Ya gak guys Seharusnya seperti itu ya Karena Beyond Gaming ini bakal upload video setiap harinya ya Itu bisa banget untuk menemani hari-hari kalian guys ya Dan kalau kalian pengen join membership juga kalian bisa langsung join sekarang Untuk benefitnya kalian bisa cek sendiri di postingan terbaru dari channel Beyond Gaming ya Oke guys jadi kita bakal mulai storyline Dari nomor 1 sampai nomor 17 disini terakhir nomor 17 ya guys Dan nanti di akhir aku bakal kasih tau apakah ini cuma sampai 17 atau bisa nyampe berapapun itu ya Oke Berarti disini kita bakal mulai dari warming up ya Greeting ninjas your journey begins now Oke Level 1 ini ya Kita bakal cek nih Hi there Nice to meet you I'm Kyu And I'll be your sensei Hello sensei Kyu Let's warm up a bit Oke let's go Kita suruh pemanasan dulu katanya guys ya Oke disini kita lawannya 3 orang ya Disini aku bakal langsung pake jutsu away aja guys biar cepet ya Wanjai Satu kelar Kita warm up melawan Apa kalau kayak gitu namanya dummy ya guys ya Dummy Biasanya boneka-boneka seperti itu namanya dummy ya Oke kita bakal kembali ke mission room Untuk stage 1 sudah Disini aku bakal masuk ke dalam dog rescue Disini setauku pribadi kalau yang logonya kuning itu yang ada hadiah TC nya guys Itu bakal reset setiap hari ya Jadi cuma bisa 1 kali sehari ya untuk yang masing-masing ini guys Oke Ini judulnya dog rescue Hey I need your help My sweet dog escape again with some wild dog Oke let's go guys ya Hey I need your help My sweet dog escape again and is with some wild dog Alright Alright Okami But watch out They are dangerous Karena mereka juga berbahaya guys ya Oke kita langsung aja Sikat nih guys pake yang ini ya Biar cepet ya Oke Wah mati semua ini ya Wah ini ada suaraannya anjingnya guys Aku gak expect kalau ada suaranya ya temen-temen ya Oke kita lanjutin lagi guys Untuk stage berikutnya Nah ini contohnya udah kekunci ya temen-temen ya Disini yang kedua judulnya sensei clone Try your skill with sensei clone Berarti kita suruh mencoba skill untuk ngelawan sensei clone ya Hey it might to be early for your first fight Oke katanya terlalu awal Tetapi kita suruh dites nih sama cloningannya sensei kita guys ya Tapi aku gak takut guys Kita langsung aja kill pake ini deh ya Nah belum apa-apa Kita sudah mengeluarkan jurus-jurus terbagus ya guys ya Oke nice Ini by the way karakterku mirip Akagamino Sense ya guys ya Kita bakal lanjut lagi karena sudah melawan sensei clone Kita lanjut ke yang nomor 3 itu namanya special training Time for a new lesson ya Oke why not let's go This time you will test with your skill against clones of 3 of your sensei Kita ngelawan 3 cloningan sensei guys ya Tapi gak masalah biar cepet kita pake ini guys Oke nice banget Nice banget Nice banget Oke disini kita bakal lanjut lagi Untuk stage nomor 4 Disini judulnya wild boar People complain about wild boar attacking them in mountain Go and check Good luck Oke jadi disini Ada sekumpulan orang yang Atau satu orang yang komplain Mengenai babi liar yang menyerang di pegunungan You are here perfect Oke I have first ninja mission Oh ini adalah misi pertama kita guys ya Ini orang-orang pada komplainnya soal babi yang nyerang Orang-orang di pegunungan Jadi kita bakal lihat nih ya Oh pegunungan es ternyata guys Gemoy sekali dia Oke guys ya Karena ini cuma babi Jadi kita basic attack aja guys Wah Wah Ada suaranya lucu banget cuy Ini kenapa animasi pas meninggoynya lucu banget ya guys ya Oke kita lanjut ya temen-temen ya Itu sih jujur lucu guys ya Lucu banget ya Oke kita bakal lanjut Untuk stage berikutnya ya Kita lanjut ke wolf attack I just saw a wolf near the village Oke ada yang lihat nih Ini nanak-nanaknya berarti ngelihat ada serigala ya Thank goodness you arrived I just saw wolf near the village Take care of them Oke But watch out Oh Katanya wolfnya besar dan juga agresif Oke Biar cepat kita mungkin langsung Yang ini guys ya Alright Oh Rawr Nice Oke Kita Bakal langsung lanjut ke genin test dulu Atau yang atas guys ya Bandit attack Kayaknya sebelum ke bandit attack sih Lebih bagus ke genin test dulu ya Are you ready become a genin? Ya why not? It's time To give you the genin test exam Show me your best skill In order to pass Alright Why not? Kita lawan Gyo nih guys ya Nih biar keren Kita pake ini dulu guys Set Kita stun dulu ya Kenapa enggak gitu Nah setelah ini Kita langsung tendang aja dia guys Pake meteorit kick Damn Nice Alright Kita berhasil menjadi seorang genin sekarang guys Nah setelah genin selesai Kita mau menyelesaikan misi yang bandit attack dulu nih ya Hey I finally found you Oh No time to talk I just noticed a bandit near village I'll go with you and see What my ninja rival capable of Alright Let's beat him up Okay guys Kita disuruh ngelawan bandit ini ya Alright Pas banget ini guys Ini kayak udah kayak di desanya Luffy ya Ini soalnya mirip bajak laut yang Ngacak-ngacak bar itu guys ya Karena dia cuma seorang bandit doang Jadi gampang Kita tinggal basic attack Mati dia Alright Nice Kita dapet TC1 disini ya Bandit doang Gak masalah guys ya Oke setelah itu Kita bakal langsung masuk ke Yang nomor 6 ya Jadi disini Judulnya adalah P-Rate Assault Levelnya 6 Mr. Takuma Request Oh why not Apa nih guys Request Mr. Takuma guys ya Kita Mendapatkan Misi yang Arjen Atau Sangat Apa namanya Arjen itu Kayak Penting banget lah Intinya guys Buru-buru gitu ya Oke guys Disini Mr. Takuma Will be waiting for you The smile Island water Oke Oh misi Zersia will provide you Exact location Oke Mr. Takuma Own small ship Transporting company Jadi kalian Kalo mau baca ceritanya Kalian bisa baca sendiri ya Kalian tinggal pause Dan baca sendiri guys ya To further align However A local criminal group Has been sabotaging Alright Berarti ada local criminal Yang menyabota Menyabota Se Seseorang disana ya Atau kelompok disana He is dangerous Alright They will try to kill him Oke Oke guys Ya hurry up Protect him Bandit and samurai Good luck Oke guys Kita disuruh Ngelindungin Satu orang Oke Jadi disini Kita ngelawan Bajak Para bajak Laut Tapi kita langsung Sikat Pake jurus Terkuat kita Temen-temen Oke Langsung kelar Gak pake lama Sengaja Aku buat cepet Biar Videonya Gak terlalu lama Ya temen-temen Kita bakal Pindah ke Ramen Rover Kira-kira ada apa Ini misi tambahan Oh it's you Can you please help me Oke Wah Halo bang Ada lokal bandit Yang mencuri Bahan-bahan Dari ramennya dia Guys ya Alright Kita katanya Kalau udah selesai Mau dikasih ramen Ya Oke Berarti kita Langsung aja Sikat Basic attack Guys Gak usah lama-lama Alright Sekadar Dia cuma Seorang bandit Jadi gampang aja Untuk Beyond Gaming Oke Jadi disini kita bakal lanjut Ke misi utama Yang Level 7 sekarang Nomor 7 Samurai attack Takuma Why not Let's go Hello I'm glad you arrive Oke I reach you Oke Found in my house They are probably Sent to element me Oh ada yang mau ngebunuh dia Ternyata guys ya Siapa nih kira-kira ya Ada samurai Ada double samurai disini Oke Jadi yang pertama aku lakukan Adalah langsung Pakai jurus terkuat guys Oke Langsung menang Kita Gak usah lama-lama guys Kita langsung Sikat habis mereka ya Oke Tadi udah sampai nomor 7 Kita lanjut lagi Ke Nomor 8 Disini judulnya Takuma Kidnap Wah Diculik dia Mister Takuma ya Oke Kita langsung masuk nih ya Nomor Di misi nomor 8 New trouble with Takuma He is Here is his grandson Ichiro Gak apa-apa kan Please help us my grandpa Takuma has been Kidnapped Oh Jadi kakeknya si bocah ini Si Ichiro ini Diculik guys Selama 2 Eh Gak ada waktunya sih guys Tapi Diculik oleh 2 Ninja yang mengerikan Dari Desa air ya They are criminal Oh dia criminal Oke Kalau kelamaan nanti Grandpanya bisa dibunuh ya Wah Ini antek-anteknya guys Kita langsung basic attack Oke Oke Mantap Disini latarnya Masih kapal-kapal gitu ya guys Kita basic attack aja Karena musuhnya Masih kerocok-kerocok guys ya Thanks for saving me Ichiro You did a great job By seeking This shinobi help Yes Of course Because I am beyond gaming guys Oke Ini kakeknya Takuma Sudah kita selamatkan Temen-temen Kita bakal Lanjut lagi Ke yang nomor 9 Berarti ya Menuju nomor 9 ya Zengoro Clown Few people notice Zengoro Water Clown around Oke Kita ngelawan Zengoro Takuma here Oh Mr. Takuma again Mr. Takuma lagi guys ya The boss of criminal group Ghetto Has hired Oh Jadi Boss criminal yang tadi Si Ghetto Namanya ini Dia Meng-hire Atau merekrut Seseorang Yang Sudah profesional Guys ya Untuk Mencari dia Oke Beberapa orang Pokoknya notice Ada dia disitu ya Can you take him down Yes Why not Kita bakal Habisi dia guys ya Zengoro Clown Aku gak takut boss Jadi kita langsung aja Tendang dia guys Dar Oke Oh Kelar juga As space told me It was Oke Dia itu tetep Bukan Tubuh aslinya ya Temen-temen ya Just to Oke Profesional assassin Zengoro The Water Demon Itu tadi ya guys Zengoro The Water Demon Guys ya Katanya cuma Mau ngetest Skill Dari kita aja guys Tetapi Sangat Masih Sangat Amat Gampang ya Temen-temen ya Kita bakal lanjut Ke misi Selanjutnya Disini Ada Zengoro The Water Demon Oke Oke Jadi udah dilacak nih ya Sama Kage Oke Sama Omizu berarti ya Oke You won't expect this So watch out This time you are not Fighting his clone Good luck Kita gak bakal Ngelawan Cloningannya dia guys ya Tetapi Lawan yang aslinya ya Kita langsung aja Pakai cakar dong Dar Dar Kena dia ya Ih Masih ada bossnya Dia Kalau gak ada dia Gak ada rumah guys Hatu hata Krik 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 Oke guys Kita sudah Sudah ya Sudah selesai itu guys Tadi misinya guys ya Gampang sekali Untuk melawan Zengoro tadi ya Oke Berarti ini kita Skip aja Untuk yang Kuning-kuning Karena gak ada Hubungannya sama Misi utama ya guys Jadi kita langsung ke Arah yang utama aja ya Oke Yang kuning kita Himbar Kita tinggalkan dulu Berarti kita langsung ke Assassin Duo guys ya Fast Ishiro is here The Water Demon Wah The Water Demon Nyerang lagi guys ya Kita langsung Sikat nih ya Oke Jadi kita Bakal langsung Wah ini Bahaya guys Tapi gak masalah ya Kita langsung serang Pakai ini ya Dia udah pakai Senjata utama nih guys Ya udah Segitu doang Kemampuan lu Gampang Tenang aja Ada Beyond Gaming Disini guys Ghetto Arrive Oh berarti Yang bawah itu Ternyata misi utama guys Kalau yang atas itu Misi-misi tambahan Saja ya Disini Ada Ghetto ya Kita langsung Gas aja No time to talk Oke Oh berarti Ini boss kriminalnya Udah ada guys ya Kita bakal Ngelawan dia Kayaknya nih Oke Pertama lawan Kroco-kroco Kita basic attack aja Dulu guys Yang tadi nih Yang kita ketemu nih Oh dia lagi Dia lagi Kita bakal serang Yang atas dulu nih ya Kita bakal Ngelawan boss Ghetto guys Kayak apa sih Orangnya penasaran guys Katana surge Gas Damn Nah ini dia Bossnya Tapi disini Aku mau nyerang Satu-satu Kita langsung Bomb Ghetto nya guys Set Bam Kelar Kabur lu Ghetto Bawa pentungan Nggak kayak apa aja guys Alright Oh Miss of death Flexible Kita langsung Sikat dua-duanya guys Wuuu Apreses you Health in saving us Berarti kita Menyelamatkan Kakek ini lagi Guys ya Nah ini si Ichiro nih Ichiro Berterima kasih Kepada kita ya Katanya terima kasih Udah menyelamatkan kita Kami akan Selalu Mengingat Kamu Gitu ya guys Ceritanya ya Alright Why not Ini Storyline-nya cukup Menarik guys ya Enak untuk dinikmati Sangat amat Fresh tentunya ya Oke Tadi udah sampai mana Oh Kita bakal lanjut Ke Berarti ini Tadi kayaknya Sudah mencapai Kalau bisa dibilang Arc Yang tadi Berarti Arc pertama tuh Yang ngelawan Ghetto Kita bakal lanjut Ke arc kedua Guys ya Disini Udah ada judulnya Lord Lord Send request We have an important Guess here It's The Lord Send of Windland Oke Jadi Ada raja Di Pulau Angin Ya guys ya Atau Ya di pulau Angin ya Dia mempunyai Request Kepada Kita Dan Aku Mengirim Beyond Gaming Tentunya ya Masa yang lain Guys Kita langsung Sikat nih ya Disini ya Hello We have an important Guess The Lord Send Wind of Land He is Oh iya Ini yang tadi He will explain The detail Oke Why not Wah ini rajanya guys Rajanya Hello Nice to meet you Brave Ninja of Tenno Oh of course Beyond Gaming I belong To The All The rich family Of Wah Dia adalah Salah satu orang Atau Keluarga terkaya Disana ya So my family And I Have become The target Of local bandit Group Berarti Mereka ini Sedang di target Oleh Local bandit Sekelompok Local bandit Temen-temen ya Their leader Is well known Criminal The desert dragon Wow Oke Berarti Ketuanya itu Namanya The desert dragon Kita mau lihat Kayak apa ya His bandit attack And rob us On daily basis Oh berarti dia Kena curi Setiap harinya ya I need someone Trusted To defeat them Berarti Raja ini butuh Seseorang yang dapat Dipercaya Untuk Membawa Yang namanya Keadilan Siapa lagi Kalau bukan Beyond Gaming ya Kita langsung guys I count on you Let's go Why not Langsung guys Beyond Gaming disini ya Kita langsung Sikat aja nih ya Gak usah pake lama Wah Anjay Mantap Ya Santai Santai king Ada Beyond Gaming disini Gak usah takut ya Oke Kita lanjut ke Part seringgut Selanjutnya Yaitu ada di Nomor 13 Lord send Daughter is here Lady wiki Wow Nama Nama anaknya itu Wiki guys ya Ada Arjen nih ya Ada sesuatu ya Arjen nih ya Alright Why not Hey my dad send me To bring you Bandit are back And my father Man Oh berarti Orang-orangnya Si Raja itu Gak bisa ngalahkan Bandit-bandit Yang dateng lagi Guys ya Let's hurry up Oke why not Let's go Woohoo Backgroundnya Ciamik banget guys Keren sekali ya Gila guys ya Wah ini Mumpung bertiga Biar cepet kita pake Jurus andalan Set Alright Nice Wah Mati kau ya Oke guys Misi nomor 13 Sudah selesai Kita bakal lanjut Ke yang nomor 14 Disini ada Woo Kiki diculik Siapa nih Kiki guys ya Oh Anak kedua Dari Raja Tadi ya guys ya Why not Let's go Oh Lord Sen Oke Lord Sen Hmm Oke Berarti sisternya ini Kena culik By the way Cantik juga ya Alright guys ya Alright But we could do Void trick Oke Katanya dia Gak bisa melacak Jejak dari musuh itu guys Tapi kenapa tidak ya Bisa aja Soalnya dia pake Scorpio Wah musuh ada tiga Kita keluarkan Jurus terhebat ya Nice Langsung kelar guys ya Oke kita bakal lanjut lagi Ke misi berikutnya Ada di nomor 15 ya Bener ya Scorpio Master Hey Lady Vicky is here We are maybe on track Oh udah ketemu berarti ya Wah Oke guys ya We Hey so glad you are here We notice the disagreement Around the village He is right hand of the criminal organization Dia adalah tangan kanan Dari kriminal organisasi itu ya Kita mau liat kayak apa nih The Desert Dragon nya ya Kita dipercaya banget ya guys Oh Scorpion King Oh ini berarti Tangan kanannya Apa namanya The Dragon Apa tuh di kriminal Tadi ya guys ya Lupa aku namanya guys Kita Langsung singkat aja guys Biar cepet ya Wah Kelar semua kau ya Oke ini udah Nice Banget guys ya Kita bakal lanjut lagi Untuk Ke Stage berikutnya ya Disini Oh tadi berarti judulnya Scorpio Master Kita bakal pindah ke Secret Cave Ada apa nih guys Di Secret Cave guys ya They hold my sister Kiki Oh berarti Si Kiki ini Diculik Atau Di Kalau Ditaruh di Cave Itu kayak gua Gitu guys ya Oke why not Kita bakal Lawan dia Kita coba ya Hey we got Some serious news Let's explain to you Oke Aku tau Ini adalah Pergerakan yang Berbahaya Ayahku seharusnya Tidak mengetahui Tentang ini Atau tentang itu Tapi aku mengikuti Scorpio Master Yang tadi kita kalahkan ya guys ya Aku menemukan Lokasi tersembunyi Mereka Mereka ini Berarti Ketua Kriminalnya guys ya Kita klik dulu Disini Dia Menahan Kakak Kukiki Kakak Kukiki Di sebuah Gua ya guys ya Tetapi itu Penuh dengan Musuh So Jadi kita Perlu untuk Berhati-hati ya Oke let's go Why not Yaelah Dua doang Ini mah tinggal Basic attack Merem guys Udah kita Merem lagi Yaelah Gampang banget sih Weh Ada tiga orang Ternyata guys Kita langsung singkat Pakai jurus Terhebat Ini dia ya Anak kedua dari Lord Ini rambutnya kuning ya Lumayan cakep guys ya Tetapi aku lebih suka yang tadi guys ya Yang pertama tuh yang Bajunya biru ya Si Wiki guys ya Thanks for saving me Wiki friends Temen Wiki Appreciate it Oke why not Berarti anak Anaknya itu namanya Wiki dan juga Kiki ya Temen-temen ya Oke kita bakal lanjut Ini kayaknya stage terakhir ya Dua stage terakhir ya Desert Dragon Clone Oke Kita ngelawan Desert Dragon Clone Guys ya Oke Oh hello Desert Dragon Mengirim bandit-banditnya mereka Dan Cloningannya Desert Dragon ini Untuk menyerang Raja lagi ya Berarti kita Bakal ngelawan dia ya Karena kita tuh udah Menyelamatkan Kiki guys Kakaknya Wiki ya Jadi kita let's go aja guys ya Let's roll Why not Let's go Oh Hmm Kayaknya ini bakal Lumayan sulit guys Alright Basic attack dulu Ah Tidak Kita bakal pake ini dulu Oke Kelar satu Kita bakal Tumbuk dia Pake ini guys Fire Get on Alright Alright Uh Jadi Ini Desert Dragon Clone Guys ya Kita bakal serang Yang bawah dulu Basic attack aja Set Oke Nice Kita bakal bunuh Scorpion Kingnya dulu ya Scorpion King Kita tendang guys Woo Kelar Kelar kau ya Songong banget dia guys Oke Kita berarti pake Ini dulu guys Lah Biar makin kuat ya Strengthen ini Efeknya ya Kita bakal Langsung sikat Sing Oke Nice banget Oke guys ya Kita bakal Memasuki Quest Atau Mission terakhir Yang ada di Tenno saat ini guys ya Ini judulnya apa Kita bakal Baca dulu Desert Dragon Bro Berarti ini bukan Clone lagi Teman-teman Wiki dan Kiki Are here Lord Sand is Serious trouble Oke Hey Wiki and Kiki Just arrived Lord Sand is In serious trouble Oke 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 Wow Berarti kita harus Menyelamatkan Raja Wiki dan juga Kiki Guys ya Oke We know Where they are Berarti Si Raja Pasukan Raja ini Udah tau Mereka ada dimana ya Jadi kita langsung Sikat guys Let's go Alright Gampang Lawan Luma Set Kita bakal Sikat lagi guys Set Oke Stage Kedua Masih lawan Begini Nyantai guys Kita pake Basic attack Basic attack Aja dulu Oke Nice Oh Kayaknya Streamer ini Doang loh Karena serang Bilang nice Gitu guys Oh Jadi Elu Bossnya Ini yang asli Guys Kita langsung Tendang aja dia Udah Pulang 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 Hook 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 Slash Kita mau pake ini dulu Set Kamu gak bisa gerak ya Kita Anjay Alright Why not kita langsung pake jurus terkuat ya Thanks a million for rescuing my family You're welcome lord Okay I can express how grateful I am for saving us Berarti dia sangat-sangat gembira atau seneng ya Karena sudah diselamatkan oleh kita guys ya Padahal aku satu doang You're a lifesaver Feel free to drop by anytime Katanya mampir kapan-kapan Eh mampir kapan aja guys Untuk ke wilayahnya mereka ya Tetapi kalau ditemenin Kiki sama Biki Kenapa enggak ya teman-teman ya Oke guys Dan semua misinya telah selesai teman-teman Oke jadi ini untuk informasi aja bahwa Ini kan baru sampai 17 Kalau ada yang tanya bang ada kelanjutannya gak sih Berarti kan ini arc kedua dari misi yang ada di Teno sampai nomor 17 Kalau dari aku pribadi Masih sangat amat mungkin Kalau ada inspirasi arc-arc tertentu Nanti bisa dibikin lagi sampai level 100 guys Karena ini mentoknya atau maksimalnya level 100 Kenapa enggak dan ini masih level 17 Dan ceritanya sangat amat menarik teman-teman ya Wow keren banget ya Tetapi disini aku mau review satu lagi ya Untuk scene tambahan Kita bakal lihat ada apa disini ya Wah oke That scary clan criminal stall Oh ada yang nyuri Perhiasan ya guys ya Take care of him please Alright Wow Tempat sirkus nih guys ya Kita sikat aja langsung Easy boss for beyond gaming boss ya Nice banget ya Oke teman-teman Jadi itu semua ya Untuk cerita atau storyline dari game Teno ini Aku udah berhasil namatin semua mission Yang ada di Teno saat ini tentunya Dan masih ada kemungkinan untuk menambah-nambah-nambah-nambah-nambah Terus teman-teman ya Aku gak tau nih bakal semenarik apa cerita-cerita Atau arc-arc selanjutnya ya Oke teman-teman Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa like videonya Share videonya Dan juga komen Kalau kalian ada masukan ataupun saran teman-teman ya Dan untuk kalian semua yang mau main game ini Sekarang udah rilis di App Store Kalian bisa langsung aja Search Teno Atau kalian bisa cari di Steam Untuk masukin ke wishlist terlebih dahulu ya Keywordnya adalah Teno Dan kayaknya si minggu ini Bakal rilis juga di Google Play Store Jadi jangan lupa untuk mainin Karena disini banyak sekali Storyline ataupun Sesuatu hal yang cukup menarik tentunya guys ya Jadi terima kasih sudah menonton Sampai jumpa lagi Di next video guys Thank you And bye-bye Bye Terima kasih telah menonton